Usai MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Paslo nomor urut 1, Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar, dan Paslo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud menyatakan putusan MK menjadi penanda berakhirnya seluruh proses Pilpres 2024. Makam Konstitusi secara bulat menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sengketa Pilpres 2024 pada Senin kemarin. Dalam putusannya, MK menolak permohonan Paslo nomor urut 1, Anies Mohaimin, dan permohonan Paslo nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Salah satu dalil permohonan yang ditolak adalah tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan Paslo nomor urut 2, Prabowo Gibran. MK juga menyatakan tak ada bukti bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi yang didalilkan tim hukum Anies Mohaimin dengan perolahan suara Prabowo Gibran. Dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tiga dari delapan hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari putusan yang menolak gugatan tersebut. Mereka ialah Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan R. V. Dayat. Salah satunya, dalam pendapatnya, hakim konstitusi Saldi Isra menyoroti asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Menurutnya, Pilpres 2024 bisa saja sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Namun, belum tentu menjamin Pilpres berjalan secara jujur. Saldi menyinggung presiden di era Orde Baru. Sementara itu, hakim konstitusi Eni Nurbaningsi menilai dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Eni meyakini telah terjadi ketidak netralan pejabat yang sebagian erat kaitan dengan pemberian bansos yang terjadi di beberapa daerah. Asas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1999 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair. Baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, jali pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas. Maka untuk menjamin terlenggarannya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Usai putusan MK, Capres nomor urut 3 Ganjar perlu menyatakan menerima putusan tersebut dan menilai tidak perlu ada lagi yang harus diperdebatkan. Ganjar pun memberikan selamat kepada Prabowo Gibran dan berharap Prabowo Gibran dapat menyelesaikan beragam pekerjaan rumah yang ada di Indonesia. Saya menghormati keputusan para hakim. Menurut saya luar biasa lah. Dari awal berproses dan pada akhirnya mereka menentukan sikap masing-masing. Pada akhirnya, Paslo 3 bisa menerima putusan ini? Harus diterima, harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain. Makanya ini final and binding. Paslo nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaymin Iskandar turut menyampaikan selamat kepada Capres dan Jawa Barres terpilih Prabowo Gibran. Anies dan Gusmin mengatakan putusan MK adalah menjadi penanda berakhirnya seluruh proses Pilpres 2024. Oleh karena itu, pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami, proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas undak bapak-bapak berdua. Komisi Pemilihan Umum memastikan segera menindaklanjuti putusan MK dengan menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April mendatang. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.